Terima kasih. 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 Cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya? Dua istri. Cerita selalu dua istri. Terima kasih. 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 Tapi kadangkala Satu peristiwa Yang tiba-tiba terjadi pada seseorang Membuat Parameter-parameter hidup Berubah Di hadapan Orang mulai studi Tentang kamu Orang studi pikirannya Ketika pikiran itu justru masih segar Diucapkan oleh seorang muda Sangat mungkin pikiran itu berubah Ketika establishment memuasai Emosinya Memuasai sistem konsumsinya Jadi ada gunanya sebetulnya Kamu mati muda Dari segi Upaya untuk mencari refleksi Paling asal Refleksi yang paling orijin Dari pikiran seorang Kayak itu saya selalu senang bertemu dengan Maksudnya anak muda Karena dari mereka lah sebetulnya Kejujuran pikiran Keteguhan prinsip Kita perlu oleh Sekaligus dengan Situasi itu Kita menikmati Relasi kebebasan Kalau ada orang tua Kadang-kadang kita merasa Bahasa kita tidak bisa Bercakap-cakap dengan orang tua Kalau di Di forum ini ada seorang Romo Kata Romo itu sudah menimbulkan Hirarki Apa ada Ustaz disitu Saya harus mencari Assalamualaikum Dan itu Kadang-kadang menimbulkan Hirarki Jadi Kemudahan sebetulnya adalah Prasyarat untuk Mulai Satu Percakapan Perasyarat untuk Memulai Mengaktifkan Kebebasan Dalam sejarah kita tahu Kebebasan justru Tutup oleh mereka yang tua Entah melalui politik Entah melalui Filsafat Entah melalui bahasa Supaya cepat-cepat kita Dapat Ide-nya Albert Kamus adalah Orang yang Ingin Membatalkan Seluruh cara kita Bercakap-cakap Yang selama Dua puluh abad Dijajah oleh Cara Berpikir Rasional Ini prinsip pertama Yang saya kira penting Untuk kita ingat Adakah Albert Kamus Orang Yang ingin Merubah Gramatika Di dalam percakapan Dengan akibat Perubahan itu Pada cara kita Mengapresiasi politik Cara kita Mengapresiasi Etik Dia Merasa bahwa Filsafat Barat itu Sebetulnya Dari awal Sudah total Ictel Karena orang Dipaksa untuk Berpikir Di dalam Satu konstruksi Dari logika Dari rasio Berpikir Dari konstruksi Unitaristis Berpikir Dari konstruksi Monoisme Dan Secara tidak Sadar Setiap orang Yang Mengkonsumsi Unitarisme Unity of reason Konsistensi Dalam logis Sebetulnya Di dalam dirinya Mengandung potensi Untuk menjadi Iran Karena dia akan Memaksakan Jalan pikirannya Dan menanggap Orang lain Tidak Boleh punya Jalan pikiran lain Nah ini sebetulnya Jadi kalau Cepat-cepat Saya menerangkan Apa sebenarnya Filsafat Kalau kamu Isi filsafatnya adalah Menihilkan Filsafat Barat Artinya Menihilkan Rasionalisme Menihilkan Metafisika Platho Menihilkan Judi di Of reason Menihilkan Geltasan ini Absolute Hegel Menihilkan Segala macam Posisi yang Di dalam sejarah Kita sebut Fondationalisme Ada Dasar untuk Menerangkan Segala Nah Kamu Mencari Cara Untuk menerangkan Pikirannya Dengan Cara Keluar Dari Himpitan Gramatika Jadi kalau Dia mengucapkan Pikirannya Dengan Fasilitas Dimana Dengan Hegel Fasilitas Dekat Dan seterusnya Dia merasa Dia akan Disiksa oleh Jalan pikirannya Jadi dari awal Dia ini Memberontak Dari Tutorisasi Kebudayaan Barat Yang isinya Adalah Rasionalisme Yang kemudian Menjadi Dasar dari Modernisme Kamu Menemukan Bahwa Hanya Melalui Art Melalui Sastra Melalui Seni Kita Mampu Untuk Keluar Dari Penjara Pikiran Kenapa Mempelajari Kamu Adalah Mempelajari Konsep Ramanya Naskah Cerpenya Jadi bukan Sistem Berfikirnya Belakangan Orang Melihat Pola Pikir Alkit Kamu Dengan Mempelajari Tema-tema Yang diujatkan Di dalam Berbagai macam Karya sastra Nanti ada sesi Khusus Nanti ini Saudara Robert Yang hanya ingin saya katakan Pertama-tama adalah Bahwa Nihilisme Pada kamu Tadi Adalah Upaya Untuk Keluar Dari Tatapan Matap Keluar Dari Rengkuhan Pikiran Hector Keluar Dari Penjara Marxisme Keluar Dari Otorisasi Liberalisme Jadi sebetulnya Kamu berada Di dalam Suatu suasana Bahwa dia adalah Orang yang Dari dalam Ini mempersoalkan Apa yang Berabad-abad Dipraktekan oleh Masyarakat Jadi kita boleh katakan Bahwa Kamu adalah Seorang Outlaw Orang yang Menentang Ketergipan Orang yang Menanggap Bahwa Pikiran itu Harus Dibebaskan Dari Pretext Kebudayaan Pretext Akal Pretext Politik Jadi Itu Bagian pertama Yang Perlu Dari Karena itu Kalau kita masuk Pada tema Misalnya Absurditas Nikilisme Tema-tema Yang oleh Filsafat Barat Yang sebagai Asli Itu kan Justru Membuat orang Frustrasi Membuat orang Mengalami Imo Tidak mau Bergerak Jadi Imo Baik Buat kamu Nikilisme Dan Absurdisme Justru adalah Energi Dari sejarah Justru dianggap Sebagai Mesin Yang mendorong Orang Untuk terus Menginginkan Perubahan Nikilisme Artinya Bagi kamu Bukan Masuk Di dalam Ketidakberdayaan Karena Keadaan Tidak mungkin Lagi dirubah Sehingga Orang Berdiri pada Pikiran Nikilistik Bagi kamu Nikilisme Adalah Nikilisasi Artinya Menihilkan Sesuatu Yang sudah Ada Sebelumnya Yang saya Sebut tadi Seluruh Bangunan Filsafat Bantuan Eropa Yang tersebut Saya Coba Perlihatkan Beberapa Masalah Di dalam Masyarakat Kita hari ini Supaya Ada semacam Connect Tidak Tidak Saya bicara Dengan Lui Tadi Segera Lui Tidak ada Ada mungkin Karena Lui Lui Ada Sudah pulang Dia ingin agar Supaya Dikaikanlah pikiran Kamu itu dengan Kondisi Kebebasan Tentu Tentu Kalau saya Terangkan Itu bukan Karena Saya Diminta Oleh Direktur CCF Tapi Karena Memang Kamu Harus Dikontekskan Kepada Situasi Mengapa? Karena Pikiran Kamu Memang Pikiran Yang Partikular Partikular Dimaksudkan Untuk Menerangkan Kondisi Historis Dari Individu Dari Masyarakat Dan Bukan Masuk Di dalam Tema-tema Universal Bersang Bersang Bersang